The power of orang dalam Itu mungkin merupakan 99% kesuksesan orang Berbisnis yang katakanlah namanya highly regulated Karena itu pesannya pada junior-juniarnya dia Udah lah kalau perusahaannya si Mardigu itu Kalau emang ini permudah aja Dia kan ngeri loh Tapi hari tua loh Umroh kita kasih ini Ngerti gak maksudnya? Iya, iya ngerti banget Nah saya gak tau itu salah apa dosa Beberapa pegawai Eh gue minta dokumen ini dong Padahal kita cuma mau ngasih duit Dokumen itu terus dikasih fotokopinya Which is biasa aja Terus kita kasih 2,5 juta Padahal fotokopinya cuma berapa sih Padahal cuma kita mau ngasih Jadi itu trik-trik kita Nah terus Ternyata naik-naik Eh satu hari dia jadi birut Di salah satu anak usaha Uh oke Kita biar aja dari bawah Langsung kemudahan itu tercapai Oke Be media podcast Hari ini saya kedatangan seorang tamu Seorang narasumber yang luar biasa Beliau adalah seorang pengusaha Motivator Youtuber juga Influencer juga Dan yang lebih menarik lagi Pikiran-pikiran beliau ini Sering melompat-melompat Kalau di dunia ilmu fisika itu kuantum ya Saya pernah membaca buku Behavior of Law Karangan Profesor Donald Black Pikiran Profesor Donald Black juga Melompat-melompat Dan luar biasa Oleh karena itu Saya sangat tertarik dengan Toko kita hari ini Saya ingin membahas Suatu pembahasan yang Mungkin Mempunyai nilai edukasi Buat kita semua Saya dan siapa saja yang mendengarkannya Tentang Integritas Membangun integritas Di dunia usaha Untuk mempersingkat waktu Saya memperkenalkan langsung Narasumber saya ini Pak Mardigu Selamat Pak Mardigu Apa kabar? Alhamdulillah Gimana kabarnya? Di cuaca hujan gini Kayaknya memang harus Bertemu sama orang yang luar biasa Bila semangat Pak Mardigu Selamat indola saya Banyak hal yang digebrak-gebrak Waktu dia menjabat dulu Dan itu saya sangat terinspirasi Mudah-mudahan terus-terusan Kayak gini orang di Indonesia Ini ada banyak Dia yang harus diduplikasi Sehat Pak Mardigu? Alhamdulillah Gimana kabar? Kalau nggak salah Pak Mardigu ini Udah lama di dunia usaha ya? 32 perusahaan ya Pak Mardigu Iya perusahaan Sedikit kontribusi lah Buat membayar pajak kan Oke Dan Yang menarik Saya lihat Banyak bergerak di Oil dan gas ya? Iya basicnya Tapi 2016 Setelah sekian 10 tahun 28 tahun Saya Check out juga Gitu ya Dari dunia oil and gas Yang dulu merupakan Bread and butternya Hidup saya Terus Sebenarnya saya mau pensiun Sebenarnya Oke Karena itu saya check out semuanya Tapi bawah sadar saya Kalau urusan gas Urusan minyak Di midstream Jadi dunia oil and gas Ya itu Passionnya saya Tapi 2016 Saya pikir Ya Saya pensiun Saya check out dari dunia itu Dan Banyak alasan lah Waktu itu Karena banyak bertabrakan Sama regulator gitu ya Jadi Yaudah lah Saya pikir udah Check out ya Pak Mardigu Kalau kita Lihat perjalanannya Dia ini Kritikus Bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah Tapi di lain pihak Kalau kita lihat Dia juga Seorang Pengusaha yang luar biasa 32 perusahaan Dan tadi beliau sudah Sampaikan bahwa Perusahaannya Ada beberapa Basic Basic usahanya itu Di oil and gas Dan kita tahu semua Kalau Kita bergerak Di bidang oil and gas Suka apa gak suka Kita pasti berhubungan Dengan government Betul Oleh karena suka Atau tidak suka Berhubungan dengan government Ini ada masalah Biasanya Pak Mardigu Dulu Waktu saya di KPK Pak Mardigu Ini saya flashback Kita melihat bahwa Sektor Pertambangan Dan Sektor Minyak dan Oil dan gas itu ya Ada permasalahan Dari segi tata kelola Makanya dulu Kita masuk ke dua sektor itu Memperbaiki Tata kelola Pertambangan Minerba Dan memperbaiki Tata kelola Oil dan gas itu Dan disana Banyak sekali Permasalahannya Pasti Pak Mardigu Lebih tahu lah Daripada saya Ada yang menarik Menurut saya Di lain pihak Banyak mengkritisi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Walaupun tadi Pak Mardigu sudah katakan Sudah check out Di oil and gas nya Yang lainnya masih lanjut Kita ingin Pak Mardigu Membagi pengalaman sedikit Dan buka-bukaan Kepada kita semua Boleh Karena speak up ini Pak Mardigu Adalah Adalah hal yang mungkin Sulit selama ini Kita bicarakan Atau bahkan yang takut Kita bicarakan Tapi lewat channel Abraham Samad Speak up ini Kita akan mengangkat Untuk dibicarakan Gunanya apa? Untuk perbaikan sebenarnya Untuk perbaikan ke depan Jadi bukan untuk Menyudutkan orang Tapi untuk perbaikan ke depan Ada pengalaman Enggak ya Pak Mardigu Ketika berkecimpung Di dunia usaha Oil and gas Katakanlah begini Di kepala saya Enggak mungkin nih Atau mungkin juga Berangkali Pemerintah saya Bisa enggak ya Sebuah perusahaan Yang bergerak Di oil and gas itu Mendapat proyek Dari pemerintah Atau menantender Itu tanpa embel-embel Ya 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 Menarik itu Menarik Jadi The power of orang dalam Itu mungkin merupakan 99% kesuksesan orang Berbisnis Yang Katakanlah namanya Highly regulated Oke Jadi highly regulated itu Ada oil and gas Karena ada safety Ada Uangnya besar Risikonya besar High tech Dan personnya juga Apa namanya High educated gitu ya High skill Terus regulasinya emang Banyak sekali Terus seperti Aviasi Atau dunia penerbangan Dunia Rumah sakit Farmasi itu Highly regulated Dan Yaitu 99% Pasti Jadi saya bukan Mengatakan 100% Pasti The power of orang dalam Itu mempermudah Untuk Untuk seseorang Memenangkan Apa ya Atau mempermudah Bisnisnya Sudah pasti Tetapi itu Ada cara elegan Ada cara elegan Untuk tidak masuk ke Kedan itu Melakukannya dengan cara elegan Tapi tetap melakukannya Contohnya begini Contohnya begini Ini Ini kan harus buka-bukaan Harusnya begini Jadi Kita tidak pernah Memberikan apapun Pada pejabat Yang Waktu menjabat Oke Untuk kita Memenangkan tender Atau mengerjakan Suatu proyek Tidak pernah Tidak pernah Gitu ya Tetapi Ini Ada tetapi Tetapi Pada saat dia Tidak menjabat Mungkin ada Lebih 100 Mobil kita pernah Berikan kepada Mantan-mantan pejabat Yang sudah Sudah tidak menjabat Sudah tidak menjabat Karena itu Pesannya Pada junior-juniarnya dia Udah lah Kalau perusahaannya Si Mardigu itu Kalau emang ini Permudah aja Dia kan ngeri loh Tapi hari tua loh Umroh kita kasih ini Ngerti gak maksudnya? Iya iya Ngerti banget Nah Saya gak tau itu salah Apa dosa Tapi di tempat itu Kita gak pernah eksekusi Jadi pada saat itu Tidak pernah memberi Katakanlah uang pelicin Atau memberikan Fasilitas lain Agar supaya Perusahaan Pak Mardigu ini Dimenangkat Kalau bahasanya dimenangkat Ketika melakukan Itu jujur ya Sama sekali Tapi mereka tau Karena mereka lihat Seniornya Yang sudah 5 tahun Yang umurnya udah 63 Yang ada masalah kesehatan Kita drop Diperhatikannya Diperhatikannya Dan itu tidak janji Berapa yang didapat Apa yang didapat Kita pernah Ada hitung-hitungan Bahkan kita pernah Ini tahun 98 Suatu hari Kita udah inget Tahun berapa 2010 Eh si Pak Anu tuh Positinya apa? Wah Kita ingat ada satu proyek Di Sumatera Selatan Waduh Gimana kabar dia Gak tau Dari proyek dia ini Dia tuh ngajarin kita ini Ngajarin ya Gini-gini Sehingga waktu itu Harganya termurah Terbagus Dan negara diuntungkan Ini orangnya Harusnya kita beri sesuatu Padahal itu 98 Jadi dia memandu ya Dia memandu Karena waktu itu Kita satu-satunya Gimana caranya termurah Kalau satu-satunya Harusnya mahal Bener gak? Tapi negara Ini orang baik nih Karena negara jadi Dapat terbagus Kita jadi panjang Kontraknya karena negara untung Gitu kan Wah ini orang kemana Harusnya ke apa tuh Kita nyari-nyari Rumahnya kontrak Di daerah Mampang Kita kaget Ternyata dia Menegakkan integritas Waktu itu Maaf ngomong Waktu itu kita kasih Toyota Wah dia tolak Ini true story ya Jadi kita analisa Jadi tunggu dulu Jadi berarti sebenarnya Masih banyak orang-orang baik ya? Banyak Kalau diperlakukan baik Karena kan tadi Waktu dia menjabat Dia tidak minta apa-apa Dari perusahaan Pak Mardigu Itu pun setelah selesai Tadi Pak Mardigu katakan Ketika dikasih Dia masih sempat nolak gitu Kira-kira Nolak Jadi waktu kita kasih Apa nih Dulu kan Bapak gini-gini Oh enggak Enggak Saya mau belajar Enggak Pak Bapak memberikan keuntungan kami Itu luar biasa besarnya Karena sejak saat itu Kami mengenal ini Mengenal ini Gitu loh ya Bukan indirectly Dia mendukung benefit Jadi kita menganggap Kita kayaknya masih ada Apa Kayak kita ada beban Bahwa lu tuh Nilainya adalah sekian Oke Gitu Dia tolak Akhirnya dia cuma minta Uang setengahnya Oke Jadi Itu Saya sampai Istilahnya kita mencoba Memberikan haknya dia Versi kita ya Iya betul Dia mempertahankan Prinsipnya Itu keindahan tersendiri Akhirnya dia ngomong Atau junior-juniernya Itu perusahaan Saya enggak sebut perusahaan Ini gini-gini Ini Mereka akhirnya Mentri kita berbeda Nah dengan kemudahan-kemudahan itu Kadang-kadang kan mereka Pasang postur Karena mereka minta di drop Bener enggak? Mereka pejabat Atau mereka lagi megang ini Megang postur Minta di deketi Minta di drop gitu Kita enggak begitu Karena di lingkungan Pertamina Terutama Kita legend lah Urusan begituan Kita legend Urusan kita ini Legend Jadi saya pikir Saya boleh mengatakan Itu mungkin bukan Integritas versi Yang benar juga Tapi setidaknya Saya bermain di antara itu Indah aja gitu Mengkondisikan ya Mengkondisikan Kalau misalnya tadi Pak Mardinggu mengatakan Tidak main Dengan cara yang Bagus indah Itu tadi Apakah Anda akan terlempar Kalau memakai cara yang sangat normal Ini sebuah contoh ya Di sebuah lokasi Kami akan melakukan Pekerjaan Karena Kami kalau memasang pipa Itu bisa lihat Dua tiga kabupaten kan Iya Perlu izin Nah dia ada seorang Bupati Waktu itu Sudah enggak menjabat sekarang Izinnya harus lewat sana Terus Dia bilang Eh karaoke sama gue Gitu kan Karena oke Terus buka botol Ini ngomong apa adanya Buka botol Saya kan enggak minum Oke Wah kalau lo enggak minum Gue enggak kasih izin Apa jawaban saya Saya panggil waitersnya Saya bilang Bayaran hari ini Gue yang bayar Tapi Kalau lo Apa Mengatakan ini Harus gue minum Untuk ini Sorry gue enggak minum Enggak usah aja deh Ada proyeknya Tapi saya bayarin itu Saya kasih open bill 10 juta gue taruh Abisin-abisin deh Saya bilang kayak gitu Gue keluar Besok Bos maaf Bos biasa Gini-gini Duduk lagi Oke Dia bilang Pak saya enggak janji apa Pak ini daerah lo Pegawai lo Apa akan Banyak pegawai dari daerahmu Saya enggak janji apa-apa Setrik sama begituan Itu warna kita Emang Oke Damai juga dia Jadi sebenarnya Kalau kita punya postur Ini versi saya ya Kayaknya goyang juga tuh Gitu Kita punya postur Gitu Itu Itu terjadi Maksudnya punya posturnya begini Saya di dalam hidup Tidak sempurna Sehingga saya pun Pernah bercerai gitu ya Terus Untuk membangun Membina keluarga baru Saya pikir mistake-mistake Saya itu kan banyak Bener enggak Dalam hidup ini Saya juga Bukan perfect person Saya belajar banyak Terus Yang saya lakukan adalah Gimana caranya Pokoknya ternyata Makan malam itu penting Karena dulu di kampung saya dulu Makan malam Karena enggak ada TV Enggak ada segala macam Ngobrol sama orang tua Akhirnya kita menjadi bonded Gitu ya Sekarang ini kan Enggak akhirnya saya wajibkan Saya makan malam Dan Pernah suatu hari Mantan menteri kabinet yang Lalu Dia memerlukan Eh kenalin gue dong Sama seseorang Mungkin jago Buat apa Cocok buat Berapa BUMN Gitu ya Saya telepon temen-temen saya Eh lu mau gak ini-ini Ketemu sama Beliau gitu Yaudah Kita ketemu Di Hotel Vermont Pak ini Saya gak sebut namanya Tapi ini kan Story-nya yang saya mau cerita Begitu saya kenalin Udah jam tujuh Saya bilang Ijin Pak Menteri Udah jam tujuh Saya pamit Oh lu gila Lu katanya Baru kenalan gue Lu udah pada dewasa Bener gak Saya tinggal Karena itu waktu saya dengan keluarga Tau gak Poinnya udah dapet kan Ya poinnya udah dapet Poinnya udah dapet Saya tinggal gitu Jadi saya pikir Itu mereka tau Mau itu Mungkin sama Pak Jokowi aja Gue belum dipanggil kalian Kalau dipanggil dari atas Jam tujuh malam Apakah gue pulang Apa enggak Gue gak tau deh Tapi emang itu Komitmen saya Karena Saya pernah salah Oke Gitu Jadi saya pikir Di antara ini semua Humor saya banyak Saya mungkin Bukan Husband yang baik Atau parent yang baik Karena parenting Dan fathering Itu skill baru Itu buat saya Istilah anak saya Empat yang Paling gede Udah 26 Yang kecil Udah 13 Itu juga kayaknya Gak pernah perfect gitu Jadi saya terus belajar Tentang hal itu Karena menegakkan Integritas ini kan Dari rumah Kan Bang Abraham Samad Berkali-kali bilang Apa Namanya Integritas itu adalah Do the right thing When no one see you Melakukan hal yang benar Ketika orang tidak melihat Betul sekali Kalau orang melihat banyak Namanya pencitraan Pencitraan Dan itu banyak Yang dilakoni Orang sekarang ya Pencitraan Oh iya Karena itu merasa Lebih penting Mereka merasa Itu lebih penting Tapi Seseorang yang penuh Integrity Itu menjadi second option Yang lebih penting adalah Begitu Tidak ada siapapun Yang tetap melakukan Hal yang benar Dan saya rasa juga Gue secara-cara Saya gak Gak segitu perfect juga pak Harus belajar Kayak lagi belajar Jadi Kembali pelajaran saya Di Di dunia High regulated Itu Memang kita harus bermain Dengan Dengan Apa namanya Menegakkan integritas Walaupun saya gak bilang Saya murni-murni amat Contoh Kadang-kadang Kita untuk Mengambil hati Beberapa pegawai Eh gue minta dokumen ini dong Padahal kita cuma Mau ngasih duit Oke Dokumen itu terus Dikasih Fotokopinya Which is Biasa aja Terus kita kasih 2,5 juta Padahal fotokopinya Cuma berapa sih Padahal cuma kita mau ngasih Jadi itu trik-trik kita Gitu ya Nah terus Ternyata naik-naik Eh satu hari dia jadi dirut Di salah satu anak Oke Kita PRnya jadi dari bawah Langsung kemudahan itu tercapai Oke Psikologinya Kita udah tangan di atas ke dia Padahal kita gak ngasih juga Gitu Cuma waktu dulu gitu Ada Akhirnya dia Kalau begitu ada problem Sudah perusahaan ini Ngerjain ini dong Gitu ya Oke Nah itu Itu akhirnya di Nah dulunya kan berarti kan Dipiara Iya 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 Ya saya pikir gak tau Apakah itu life skill Apakah keterampilan kehidupan Kita ngambil hati orang Yang gak tau juga Terus Toto dia jadi Gimana kita tau kan 15 tahun Ih jadi Gitu gitu Tidak pernah diperkirakan sebelumnya Bahwa orang ini akan menjadi Di sesuatu sehingga diservis Betul Itu Kan begini Jadi lucky blow atau apa ya Kan begini Pak Marek Ada kadang-kadang orang Tau persis tuh Bahwa sesuatu ketika Orang ini akan diproposi Menjadi Seseorang yang sangat berpengaruh Punya posisi Yang bisa menguntungkan nih Perusahaan kita Atau dipiara gitu Makanya ada istilah Dipiara Dari bawah Apa itu pernah terjadi? Oh pernah juga Kalau itu pernah Kira-kira Oh ini racing star nih ya Kita piara Itu banyak Maksudnya gini Karena bekerja di sebuah institusi Atau Lembaganya kan itu-itu aja ESDM Dulu ada Ya di bawah Lembaga Pemerintah Apa Pemerintahnya Kemudian Perusahaannya ya Pertagas Pertamina PLN Itu kan di bawah itu Kita bisa tau Racing star nya mana kan Gitu-gitu aja kan Gitu ya Bisa diprediksi Sudah bisa diprediksi Karena bidang kita Itu-itu aja Selama Hampir 30 sekian tahun Itu-itu aja Ya hafal juga Terus Yang ini geng ITB Bener nggak Yang ini Oh ini angkatan 86 Gitu kan Connection nya udah dibaca Iya udah dibaca Dari UGM Dari ITS gitu Memang ada kecenderungan kan Yang disini banyak dari alumni ini Gitu kan Jadi staff kita ada yang Dari alumni ini Angkatan ini Untuk deketin Oke Iya Iya Ya gimana Itu dagang namanya juga ya Karena Kondisi dunia usaha Di Indonesia itu Mengharuskan seperti itu ya Yes Karena kita bukan Meritokrasi Sistem merit Itu kan prestasi Prestasi Kita lebih ke connection Connection Jadi di Indonesia Kalau Ada prinsip It's not what You know is important Bukan apa yang Kamu tau itu penting Tapi Who you know is more important Jadi Siapa yang lo kenal Lebih penting Jadi Banyak orang memanfaatkan Siapa yang lebih kenal Bukan apa yang kita tau Jadi kalau perlu Gak punya ilmu Yang penting Gue kenalan gue Anak presiden Misalnya gitu Oke Apakah menurut Pak Mardigu Kondisi itu Bagus apa Atau apa Atau hanya Memberi peluang Kepada sebuah perusahaan Yang bisa melakoni Seperti yang tadi Pak Mardigu lakukan Itu lebih temporer Karena itu Kaya di Indonesia itu Berbeda dengan Kaya di negeri Yang punya integritas Atau edukasinya Lebih tinggi Kaya di kita itu Lebih ke Personal approach Gitu Keterampilan kita Memberi Ya itu Akhirnya take and give kan Jadi rumusnya itu adalah Give first Then you will get Give first Then you will get Jadi kalau lo gak dapet Apa-apa sekarang Pasti karena lo gak pernah ngasih Ini dunia Dunia bisnis kita Begitu ya That's reality kan Ini kan speak up katanya Oke Ini menarik ini Apa yang disampaikan Pak Mardigu ini Luar biasa Bagi kita semua Jadi kita Intinya kita bisa Mengambil satu gambaran ya Bahwa Ada sesuatu yang harus Diperbaiki dulu Di negeri ini ya Agar supaya Praktek-praktek itu Tidak terus menerus Berlangsung Nah Terus-terus Itulah yang membuat Saya merasa Jadi sekarang saya tidak Berbisnis di highly regulated lagi Jadi kalau lebih ke retail Digital Startup Dan lain sebagainya itu Tidak highly regulated Jadi cara untuk mengurangi Masalah Apa tadi Mungkin korupsi Suap Penyalanggunaan jabatan Adalah Kurangi Faktor Government Jadi Sistem sosialis Memang heavy on government Sistem kapitalis Itu heavy on private Oke Jadi Kita mungkin Ekonomi Pancasila ini Harus mempunyai Definisi baru Jadi kita harus combine Dilakukan Redifinisi Definisi ulang Bahwa kita tuh Tidak kapitalis murni Jadi contohnya gini Kalau kita kira Ini ada peta nih Sisi kiri ada sosialis Sisi kanan ada kapitalis Itu kan pasti gitu ya Gak mungkin sosialis Itu jadi satu gitu kan Nah Kita belah lagi Kalau duluan cuma dua Kita belah lagi Ada sosialis elitis di kiri Sosial elitis Ada kapitalis elitis di kanan Gitu Kalau ada sosialis elitis di kiri Dan Kapitalis elitis di kanan Kita harus describe dulu Apa sih sosialis elitis itu Yang di kiri BUMN BUMN Itu sosialis elitis Terus Apa tuh kapitalis elitis Namanya oligarki Oligarki Bedua ini Mereka sinergi Sorry nih Gak ngomongin yang ada sekarang Ini contoh Nah maka di bawah Harmonis banget ya Sekarang lagi harmonis Sangat harmonis Nah terus ada yang di bawah Di bawah itu ada Ada Bottom of pyramid Jadi di sisi kiri ada buruh Ada nelayan Ada pegawai Ada petani Di sini Ada UKM Ini nih yang disebut Ekonomi bottom of pyramid Inilah yang sebenarnya Terjadi gap saat ini Jadi Kalau kita nih Istilahnya new mining Dapat mandat Maka kita akan Pro bottom of pyramid Bottom of pyramid akan Consolidate Oke Contoh ya bayangin Contoh aja Uangnya bank Itu kan datang dari Bottom of pyramid Bener gak Dari para buruh Dari para petani Dari para penelayan Dari para UKM Tetapi yang bisa Minjem sama bank Itu hanya Elitis Karena syarat untuk Minjem bank Harus pakai jaminan Hanya 7% Yang punya Yang 93% Gak punya jaminan Ini uangnya dari kita Apa Uangnya dari kita Yang bisa minjem Banyak orang kaya Yang punya jaminan Dimana keadilan itu Jadi ini rakyat miskin Ini by system Dibuat miskin Itu kan Jadi semakin tidak berdaya Semakin tidak berdaya Ini yang kita bilang Nah ini harus diredefinisi ulang Kita itu harus Ini yang sejajar Sekarang kita balik nih Ini Kita tidurin Ini yang tadi Ini kita bentuk Ini sekarang kita tidurin Kekayaan kita tuh 1,1 triliun Atau 1.100 Bilion dolar Atau kalau dirupiahkan Sekitar 16.000 triliun Gitu kan APBN kita 2.500 triliun Maka sisanya yang 13.500 adalah swasta Swasta nya terbagi 2 Oligark itu menguasai Hampir 10.000 triliun Oligark ya Yang sisanya ini Yang 3.500 triliun Dikuasai oleh 95% UKM dan Ya tadi Batemov Piramid Oke Nah Kita Di dalam keadilan itu Bukan ini kita kecilkan Tapi ini kita besarkan Ini kita besarkan Eh sudah 7 presiden loh ini Dikasih chance Ininya kok belum ngelebar juga Jadi 10.000 APBN juga belum jadi 10.000 Ya Ini yang kita Kalau itu kita lakukan Gitu ya Keadilan itu merata Kayaknya Berkurang itu Apa namanya Peluang-peluang Korupsi itu Nah kenapa Gitu ya kenapa Karena cara membesarkan ini Adalah Mensuastakan banyak Perusahaan-perusahaan BUMN Sehingga BUMN Tidak lagi di bawah Departemen Jadi BUMN Tidak lagi di bawah Karena Departemen Ada Kementerian Atau Departemen Kementerian itu Regulator BUMN itu Operator Operator Kalau Operator Dan Regulator Jadi satu Itu masalah Ini korupsinya Ya disini Ya Harus terpisah Karena itu Kementerian Tidak boleh jadi Apa BUMN Tidak boleh dibakar Kementerian Temasek itu BUMN Kasana itu Tapi tidak dibakar Kementerian Oke Nah ini akan Mengurangi banyak Hal-hal yang disebut Peluang korupsi Jadi swasta bisa Berkompetisi Terus Dari 800 unit Apa Perusahaan BUMN Mungkin nanti tinggal Berapa kali Di bawah 50 kali Diefisiensikan Diefisiensikan Oke Sehingga tadi Tidak boleh buat Anak usaha lagi Kan dia Garuda punya anak usaha Punya anak usaha Punya hotel Iya banyak-banyak Sampai Makanan Karena kalau saya Mau korupsi ini Saya dirut sebuah BUMN Kalau saya Diaudit kan di level ini Tapi kalau saya Buat cucu usaha Tidak di audit tuh Ya Ah gue main disini Maaf nih ya Itu yang terjadi Itu yang terjadi Jadi kita tahu Nah Persempit Peluang itu Selamat menikmati